Terima lah, salam di dalam Dharma, Namo Sahya Nadi Budaya, Namo Budaya Namo Budaya Bapak Ibu, Keluarga Ibu Arma, Rumah Ibu Suni Sistiyom yang saya hormati diriwayatkan dalam kehidupan Sang Buddha Sang Buddha usia 80 tahun itu wafat atau parinibbana Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh murid-murid beliau yang terdiri dari para biku maupun umat awal dengan sikap yang berbeda bisa saya kelompokkan menjadi dua kelompok yang berbeda merespon menanggapi wafatnya Sang Buddha ini Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak langsung bisa menerima begitu meninggal Sang Buddha direspon oleh para biku dan para murid-muridnya yang tidak langsung bisa menerima mereka secara fisik menerita dikatakan dalam kitab suci ada yang meraung-raung menangis terseduh-seduh bukan saja meraung menangis terseduh-seduh namun ada juga yang berguling-guling di tanah dengan mengatakan terlalu cepat Sang Buddha wafat terlalu cepat Sang Buddha parinibbana atau meninggalkan kita Sang Buddha tidak boleh mati Sang Buddha tidak boleh pergi untuk selamanya Sang Buddha sangat dibutuhkan oleh dunia ini sebagai guru pembimbing manusia dan para dewa karena mereka berpikir seperti itu secara fisik maupun secara batin mereka sangat menerita sekali ini kelompok yang pertama kelompok yang kedua merespona dengan cara yang berbeda kelompok yang kedua ini begitu mendengar wafatnya Sang Buddha dia merenung tanpa kecuali Sang Buddha pun seorang manusia harus tunduk pada hukum ketidakkekalan Sang Buddha pernah lahir harus mengakhiri kehidupannya sesuai dengan hukum alami dan kodrati melalui kematian kelompok Biku yang kedua inilah kelompok Biku yang sudah mencapai tingkat kesucian dia bisa bijaksana menyadari berlakunya hukum alami hukum kodrati ini siapa yang pernah lahir pasti akan mengalami kematian saya kira dari kelompok dua itu kita yang hadir disini adalah kelompok yang pertama jika menghadapi salah satu anggota keluarga kita meninggal kita tidak terima kita cenderung untuk melekat kita cenderung untuk tidak mau berpisah dengan orang yang kita cintai orang yang sangat berharga di tengah-tengah keluarga sebagai akibatnya kita sedih kita menderita karena perpisah yang tidak diharapkan namun dalam beberapa kesempatan sang buddha pun menyadarkan orang-orang yang belum siap menerima hukum kesunyata itu karena mereka menderita sekali disadarkan dengan ajaran-ajaran sang buddha dicontohkan ada seorang wanita bernama patacara dia kehilangan seluruh anggota keluarganya dia pun yang tadinya tidak bisa menerima menerima wejangan dari sang buddha bisa menerima kisah gutami juga demikian saya juga berharap bapak ibu dengan kita bersama-sama membaca dari beberapa hari yang lalu kita membaca kitab suci agama buddha yang merupakan wejangan universal berlaku bagi siapapun tanpa kecuali bahwa seseorang yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian cepat atau lambat untuk segera menyadarinya sehingga kita bisa pulih kembali kesadaran kita dan bisa menerima dengan ikhlas dan rela kita pada kesempatan sore hari ini dengan penuh berarti mengenang memperingati 49 hari bapaknya ibu Sunni Sulistio saya katakan 49 hari adalah hari yang menentukan nantinya ibu kelahiran yang akan berikutnya di alam seperti apa adalah sangat didukung oleh kepedulian dari yang hidup ini bagaimana bisa membantu perjalanan arwah bagaimana membekali arwah dengan kebaikan-kebaikan dengan pelimpan-pelimpan jasa semoga dengan kekuatan berkah dengan kekuatan bakti yang tinggi kepada keluarga yang ditinggalkan kepada ibu Sunni dan buddha Amitabha yang bertata sebelah barat apa yang menjadi harapan keluarga dan kita semua ibu armah rumah benar-benar akan menikmati alam surga bahagia mengalami kedamian kebahagiaan sesuai dengan harapan kita semua kita ucapkan selamat jalan ibu armah rumah semoga jalan yang kelohi selalu terang dan lapang sadu 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 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.